Oke, selamat datang dan selamat sejahtera. Pada hari ini, di Studio Banius, kita akan bersama dengan 4 jejaka handsome. Kita pun tak tahulah siapa mereka ini, tapi kita akan menceritakan berkenaan dengan Liga Pusat KK yang sedang berjalan. Betul tidak? Betul, betul. Oke, sekarang kita bersama dengan Jek Mizan Rashidi, yaitu sebagai penganjur Liga Pusat KK. Yang kedua, Azhar, yaitu daripada pasukan DBKK. Dan yang ketiga, Firdaus, yaitu daripada pasukan unsur hebat. Manakal yang terakhir, yaitu Haji, dari pasukan NABT. Jadi, kita terus kepada soalan, kepada penganjurlah terutama, berkenaan dengan objektif Liga Pusat KK ini diadakan. Oke, terima kasih kepada pihak Banius kerana menjemput sebahagian daripada tulang belakang dalam Liga Pusat KK. Jadi, berdasarkan pada soalan yang tadi, objektif pihak kami membuat satu pembaharuan dalam sukan pusat. Jadi, supaya sukan pusat kita ini dapat dimajukan dan ikut seiring dengan sukan pusat, modern pusat, modern pusat yang diwaluakan oleh Menteri Bila Tasukan Kitalah. Ya, seperti inilah MPFL ini. MPFL. Oh, gitu. Oke, kita di Sabah ini, kita ubah macam mini MPFL lah. Mini yang diadakan. Itu, betul kan? Ya, ya. Terusnya, kita akan teruslah kepada Azhar lah. Berkenan dengan pasukan di BKK ini. Oleh kerana terlaku banyak membelasah, siapakah pemain-pemain yang hebat lah dalam pasukan di BKK ini? Cuba, mana kita boleh kongsi, sharing dengan kita punya pendengar-pendengar di sana, ataupun yang mau melihat video ini? Oke. Terima kasih kepada pengacara Banius. Pelaya yang kami pasang, senjata utama kami yaitu Sule, yaitu penjaring setakat ini penjaring yang terbayang dalam Liga ini. Selain Sule, kami ada Saper Muhammad, yaitu bukan calang-calang juga orangnya, dari bekas pemain Malaysia. Dan banyak lagi lah. Okeylah, Azhar sekarang ini viral lah, tular di media sosial. Azhar ini merupakan satu pemain yang hebat, tapi dari segi posisi callkeeper. Betul atau tidak? Betul. Daripada Firdaus lah. Betul atau tidak Azhar ini pemain yang hebat? Salah satu keeper di Sabah yang turut diberi perhatian lah. Kalau di Sabah lah. BKK peruntung lah dapat tarik. Kalau Haji, berkenan dengan Azhar ini? Dia pemain yang fresh player lah. Talented. Insya Allah mungkin kalau dia boleh maintain 1-2 tahun, mungkin dia boleh wakil Malaysia. Mungkin sekarang belum ada tambang lah ya. Begitu. Kita gerokkan. Oke, seterusnya kita bertanyakan berkenaan dengan unsur hebat, yaitu pasukan. Ya, orang bilang memang terkenal sudah di Sabah nih. Maupun mungkin bukan saja di Sabah, tapi satu Malaysia mungkin kenal unsur hebat nih. Jadi, kita bertanya berkenaan dengan orang bilang pemain-pemain tonggak di unsur hebat ini siapa? Kita pun dah tahu. Cuba ceritakan sikit, Kedos. Salah satu pemain-pemain tonggak kami, Sadam, Hairil. Di mana barisan pemain kami, ada pemain-pemain muda yang serasilah dengan pemain-pemain yang berpengalaman seperti Hairil, dapat membawa pemain-pemain muda. Oke lah, itu lah yang orang bilang, dikira macam di pasukan unsur hebat ini, mencukil bakat baru lah. Bagaimana pula dengan pasukan N.E.B.T? Adakah pasukan N.E.B.T ini orang-orang tua? Ataupun mungkin orang muda juga? Cuba kongsikan. N.E.B.T rata-rata banyak pemain-pemain yang pengalaman lah. Yang pernah main dengan klub-klub luar. Dan sebelum ini, N.E.B.T pun salah satu nama pasukan yang besar lah sebelum ini. Sebab dia dalam dunia futsal Sabah ini, dia lebih kurang dalam 10 tahun sudah lah. Jadi, play-play dia sentiasa come and go. Tapi alhamdulillah, untuk squad kami untuk musim ini, saya rasa, biarang prepare lah, well prepare. Biarpun persediaan kami itu tidak macam di BKK, tapi alhamdulillah kami dalam momentum yang bagus lah. Dan rasanya betul lah. Bagus lah dari segi komen-komen N.E.B.T ini kira melahirkan. Dan juga, bukan setakat melahirkan. Tapi mereka mempunyai pemain-pemain yang hebat lah. Okey, kita berbalik kepada penghanjur lah. Kita pun boleh tahu juga orang-orang di luar sana. Mungkin tular di media sosial, nampak, wih, Liga Fusil KK. Tapi di mana dia dilaksanakan? Jadi, hari kita tanya lah. Di mana tempat berlangsungnya, Liga Fusil KK ini juga, berapa pasukan yang menyertainya? Okey, sebenarnya memang kalau kita cakap venue yang terbaik dalam Sabah ini memang tiada. Jadi, sekarang ini saya create satu venue spesial untuk di Sabah supaya dia ikut konsep spek dan tidak underpesat mungkin 85%. Dia ikut spek macam Liga Kebangsaan punya spek dan kita buat di arena Fusil Yasan Sabah. Dan gelanggang itu memang khas untuk kejuangan itu berlangsung lah. Hanya satu gelanggang saja. Kira macam spesial lah. Spesial lah untuk pasukan-pasukan ini. Okey. Tapi dari segi penyertaan itu, berapa penyertaan Liga Fusil KK ini? Okey. Penyertaan Liga Fusil KK ini lebih kurang 11 pasukan. Sebab kita tak boleh ambil banyak juga. Sebab kalau ambil terlampau banyak. Sebab ini Liga Rang Robin. Dia pukul semua, berjumpa semua. Jadi, kita pun anggaran masa lebih kurang estimate 3 bulan supaya dia settle benda itu supaya Liga ini dia smooth lah. Oh, betul. Okey, maksudnya hanya satu gelanggang salah digunakan. Satu gelanggang salah digunakan. Okey. Kira perlawanan untuk setiap pasukan ini, berapa lama penganjuran ini diadakan? Mungkin sebulan atau dua bulan, kita pun dah tahu juga. Kami estimate dalam jangkaan tiga bulan sebab Liga ini bermula daripada bulan Julai lagi. Kita estimate pertengahan bulan Oktober. Oh, jadi maksudnya Oktober ini dah habislah. Boleh reaksi lah, itu dah pemain-pemain kan. Okey, seterusnya kita tanyalah berkenaan dengan setiap pasukan yang ada di sini. Yaitu pasukan LBT, pasukan Untur Hebat, DBKK. Okey, kita tanya, first lagi kita tanya Firdaus lah. Itu mau kilu Untur Hebat. Dalam banyak-banyak tim, itu 11 tim kan tuan? Ya, sebelah tim ini, maafkan saya, 12. 12 pasukan, maafkan saya, berpengantul. Terlampau banyak berpikir, Pak. Nervous, nervous. Okey, nervous. Begitulah penganjuran ini, nervous. Kenapa nervous? Sebenarnya 12, kan? Sebab apa? Sebab saya nervous ini, sebab minggu ini adalah game yang paling hebat sekali. Yang paling orang cakap terhebat di minggu ini. Oh, gitu peropak lah. Kesalahan, gitu. Okey, seterusnya Firdaus lah. Banyak-banyak pasukan, yaitu sebanyak 12 pasukan, 11 pasukan lah yang memberi saingan. Siapakah, apa pasukan yang memberi saingan yang paling hebat dan memberikan cabaran kepada Untur Hebat? Kalau bagi tim kami, Untur Hebat, semua tim pun yang memberi saingan. Cuma untuk tim target kami, salah satu di kiri kanan saya ni lah, NABT dan DBKK. Jadi maksudnya DBKK dan juga NABT. Maksudnya, 10 pemain atau 11 pemain yang lain, eh, 8 pemain yang, eh, 8 pasukan yang lain tu, biasa siap lah kan? Bukan biasa, memberi saingan juga. Beri saingan juga. Untuk kami target yang betul-betul kau, NABT sama dengan DBKK. Okey, pasal pemain-pemain mereka, banyak pengalaman, pengalaman. Okey, seterusnya kita tanya kepada pasukan NABT lah, kepada Aji lah. Siapa pasukan yang paling memberikan cabaran pada kejawanan kali ini lah? Yang bikin pening kepala lah. Ya, pening kepala lah. Bikin pening kepala ni DBKK lah. DBKK sahaja? Di DBKK. Maksudnya... Kenapa dia bikin pening kepala? Pasal dia orang memang training sudah berapa tahun kan, sama-sama. Dia orang punya player itu sahaja. Jadi untuk kita dapatkan keserasian tu, dia bukan ambil masa macam 1-2 bulan. Dia perlu masa macam tu lah, 1 tahun, 2 tahun. Baru kita boleh faham itu rhythm game kan, rhythm player semua. Jadi untuk kami, kami pasukan yang baru masuk. Jadi untuk kami kejar itu, keserasian tu, masih perlu masalah. Jadi kalau bagi saya terus terang, yang bikin pening kepala masih DBKK lah. Oke, inilah pasukan DBKK yang bikin pening kepala. Oke, kita sudah tanya berkata dengan musul hebat, kita sudah tanya berkata dengan NABT. Bagaimana dengan pasukan DBKK? Itu Azhar? Ya. Siapa pasukan yang paling memberikan cabaran lah dalam negara ni? Sekarang pun macam pending dia ni. Haa, enggak apa. Oke, pasukan yang kami target ada saingan yaitu musul hebat sama NABT. Yang lain, masih ada aja lah saingan. Tapi yang kami target dua saingan jadi. Gini-ginilah yang lain tu. Oh, kandai. Jangan underestimate tu. Tidak boleh pandang rendah sama tim lain lah. Oke, kita tanya balik pada penganjur lah. Yang kita tahu pasukan NABT ni pun dah ada KK. Musul hebat tu mungkin dah ada KK juga kan? Ya. Kalau DBKK memang kita tak tahu DBKK. Oke, penganjur. Cik Mizan Rashidi. Oke. Adakah pasukan-pasukan yang luar daripada KK yang menyertai penganjuran ni? Ada, ada. Memang ada. Kita ada tim yang dari Tawau dan juga dari Ranau. Dan kebanyakan pasukan-pasukan ni. Sebutlah nama tim. Bagi kredit sikit. Oke, nama pasukan macam dari Tawau kan. Park Caps FC. Dia daripada kompani yang ni. Memang dia yang build up tim baru lah. Dan player-player ni sebagian 70% daripada Tawau lah. Oke lah. Kita menanya dari segi semuanya pasukan-pasukan ni. Pasukan independen ni kan? Jadi pasukan-pasukan ni daripada kementerian kah? Daripada badan berkanun kah? Adakah menyertai pasukan? Menyertai kejauhan kali ni? Ya. Alhamdulillah memang kita ada sambutan daripada jabatan. Contohnya seperti Bomba, Bomba Sabah, UMS. Daripada UMS lagi. Daripada Telekom. Kan? Memang kita memang attract jabatan dan klub-klub. Yang kita cakap boleh cakap well organized to club. Supaya diorang dapat belajar macam mana konsep tu Liga sebenar. Dan kita punya macam kebangsan lah. Biarpun kita tak dapat pergi kebangsan, kita dapat mini kebangsan di sini. Oke lah. Itu daripada penganjuran lah tadi. Iaitu daripada penganjur sendiri yang beritahu pasal objektif yang lain. Tapi kita pun mau tahu tak. Tanpa pasukan, penganjuran tidak dapat dijalankan. Jadi kita mau tanya lah berkenaan dengan komen-komen daripada pasukan yang ada di sini. Yaitu komen daripada NNBT berkenaan dengan penganjuran Liga Futsal KK ini. Untuk ini LFKK. Penganjuran dia Alhamdulillah. Saya impressed. Biarpun dia tidak macam MPFL. Tapi bila ada Liga macam ini kan, ada yang kita tunggu. Ada yang boleh di belajar. Ada yang kita boleh belajar. Benda-benda macam ini. Peluang-peluang untuk kita kasih maju futsal di Sabah ini kan. Inilah platform lah. Dia punya rules macam mana. Rules FIFA dipakai. Macam itulah. Oke. Ini yang bagus lah. Oke kita tanya bergantungan konsum hebat lagi lah. Beli pasal ini. Bagi saya, ini kira MPFL di Sabah lah. Biarpun pada tahun ini kita skuad Sabah tidak ada mengantar. Tapi memang dan penganjuran-penganjuran beginilah dapat menarik lagi. Bakat-bakat muda untuk masakan datang. Oke. Sekerusnya kita tanya berkenaan dengan pasukan di BKK. Apa komen pasukan di BKK? Oke. Penganjuran sama aja macam DAUS cakap. Untuk mencukil bakat-bakat muda yang ada di Sabah ini. Kira begitulah sebagai platform lah kan. Oke. Kita balik kepada penganjur lah. Kalau kita tahu Liga Fusat LKG ini orang-orang julung kali diadakan. Kenapa dia dibuat ini? Kenapa dia dilaksanakan? Oke. Objektif kami kadang-kadang mula-mula kami berpikiran. Sebab sayang bahwa produk Sabah digunakan di club lain. Platform untuk pemain-pemain muda ini untuk diorang ketengahkan bakat diorang. Supaya club-club besar daripada sebenarnya juga tak kira di mana biarpun di Indonesia kan, di Brunei kan, di Labuan kan. Jadi diorang dapat tengok gitu. Kualiti produk pemain-pemain muda Sabah. Yang sekarang ini yang kita tahu dua orang pemain Sabah yang sekarang bermain untuk pasukan Perak. untuk Liga MPFM. Jadi inilah salah satu platform kami untuk kasih ketengahkan bakat-bakat. Dan kami mahu mengajar, educate, itu manajer, jurulatih, apa semua. Oke lah. Kita tahu penganjuran ini memang bagus. Tapi MPFM, kenapa Sabah tak hantar? Ataupun ini merupakan platform untuk mencari bakat untuk Sabah menghantar ke pertandingan MPFM nanti. Ya, memang beberapa kali kami berjumpa dengan pihak Sabah Negeri pun. Sabah Negeri pun memberi satu kata-dua. Dia cakap, Liga ini salah satu platform lah untuk pemilihan pemain-pemain Sabah untuk sesi 2020. Oke, bagus lah kalau begitu. Jadi semua pasukan DBT, pasukan usul hebat, pasukan DBKK dan juga semua pasukan yang ada dalam Liga ini. Memang berhabis lah untuk tunjukkan bakat, manatau termasuk dalam pemilihan oleh Sabah untuk pertandingan MPFM akan datang. Oke, seterusnya kita akan tanya berkenan dengan harapan lah. Harapan daripada pemain DBT. Manatau, pasukan DBT ini banyak peminat di luar kan? Jadi kita minta harapan kepada peminat-peminat dibuat, banyak jewek-jewek kayak gitu kan? Apakah harapan pasukan DBT kepada peminat-peminat putsal di negeri Sabah terutamanya? Harapan? Bagaimana kalau harapan ini? Harapannya tolong support lah. Bukan jadi DBT support. Tolong support putsal tim ini. Asal putsal tim ini, orang bilang banyak bakat-bakat datang daripada Sabah. Tapi kalau kita sendiri tidak sokong, siapa lagi mau sokong kan? Sama itulah harapan dia juga untuk penganjur. Harap ini liga bukan berakhir di sini lah. Mungkin selepas liga ini, mungkin kita ada liga lain. Yang lebih kurang beginilah standar dia juga. Itu antara salah satu harapan-harapan. Bukan daripada DBT lah. Mungkin saya rasa daripada semua tim bus juga macam itu. Oke, harapan daripada Firdaus yang mengwakili itu suhu hebat. Apa harapan berkenaan dengan... Untuk penganjuran? Ya. Harapan untuk penganjuran ini dapat melahirkan lagi bakat-bakat Seperti Wan Bakri yang mengharumkan nama Sabah. Ya. Dapat jungkil bakat. Habis itu harapan saya untuk kalau boleh dibuatkan lagi. Pelbagai daerah untuk menghantar wakil untuk next season. Harapan dari tim kami, iaitu harapan semua tim akan memberi aksi yang terbaik. Takkan sekejap. Menatau daripada peminat-peminat. Dan peminat jangan lupa dalam minggu ini, datang support semua tim yang anda minat. Nah, gitu lah. Betul. Oke, terusnya kepada penganjur lah. Apa harapan penganjur berkenaan dengan pasukan-pasukan yang sudah menyertai? Dan juga mungkin bakal-bakal pasukan yang akan menyertai? Oke. Harapan saya pada semua pasukan, kita belajar bagaimana menjadi satu pasukan yang profesional, ke arah profesional lah. Supaya ikut apa syarat-syarat yang ditetapkan, ikut apa yang pihak urus dia tetapkan dan ikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dan sila jaga penyokong sendiri supaya kita tidak mahu ada timbul. Ya, sekarang minggu ini minggu game yang sengit untuk pasukan-pasukan tertentu. Jadi, kita mahu pasukan-pasukan ini kontrol mereka punya penyokong, fanatik masing-masing. Oke lah. Itulah dia berkenaan dengan Liga Opetal KK yang kita sudah cungkil dari segi objektif dan juga harapan pemain-pemain, harapan daripada pasukan. Jadi, kami di Bandi Nus, saya Ria. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di episode akan datang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.